Sementara itu pemirsa program Pasca Sarjana Institut Hindu Dharma Negeri dan Pasar mengelar studium jeneral dengan tema pendidikan inklusif sebagai penangkal radikalisme di lingkungan perguruan tinggi agama. Kegiatan ini diharapkan mampu menangkal masuknya paham radikal di kampus. Program studi Pasca Sarjana Institut Hindu Dharma Negeri dan Pasar mengelar studium jeneral yang diikuti mahasiswa dan dosen di lingkungan IADN Denpasar. Kegiatan tersebut mengambil tema pendidikan inklusif sebagai penangkal radikalisme di lingkungan perguruan tinggi agama. Lektor IADN Denpasar, Igu Stingura Sudiana, menyatakan kegiatan studium jeneral ini berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia yang dimaksud dalam hal ini adalah peningkatan kualitas pendidikan mahasiswa dan dosen. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa nantinya diharapkan mampu mengelola pikiran dalam memperoleh informasi. Informasi yang didapat dalam stadium jeneral ini nantinya dapat disosialisasikan kepada masyarakat untuk menangkal radikalisme dan kekerasan. Empat pilar kebangsaan terus ditekankan dalam kegiatan tersebut. Sehingga dalam kegiatan tersebut diarahkan nanti aslinya pada materi-materi yang bisa memberikan kepada mahasiswa dan juga kepada masyarakat agar masyarakat kita ini bisa melek terhadap provokasi, melek terhadap gerakan-gerakan radikal, melek terhadap perubahan untuk menjaga kerukunan, menjaga kekuatan bangsa yang berkebenekaan. Dengan satu kata, NKRI warga mati Bancasila sudah bina. Jadi empat pilar kebangsaan inilah yang memang akan ditekankan dalam seminar ini. hasilnya itu nanti akan menjadi salah satu buku pedoman untuk bagaimana memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat, terutama kepada mahasiswa untuk mampu bersama-sama menangkal hal-hal yang menyebabkan pepecahan interan dan interan, terutama bangsa. Stadium Jenderal menghadirkan dua narasumber, yaitu Nengah Bawa Ad Majah dan Direktur Karir dan Kompetensi SDM Kemenistik Dikti, Bunyamin Maftu. Bunyamin Maftu menyatakan, pihaknya memberikan materi terkait karir dosen dalam memiliki jabatan fungsional. Pihaknya juga memberikan materi peran pendidikan dalam mencegah radikalisme. Hal ini penting untuk mencegah masuknya paham radikal di lingkungan kampus. Kita harus sampai puncak karir seorang dosen itu menjadi seorang profesor atau seorang yang lebih besar. Saya nanti akan mencoba menjelaskan itu, supaya dosen-dosen di sini sudah bisa mempersiapkan diri bagaimana karir mereka sampai menjadi profesor. Ini penting untuk perkuat tinggi, untuk perkuat tinggi itu memiliki dosen-dosen yang punya jabatan langkah lembaga. Semakin banyak dosen memiliki jabatan langkah lebih tinggi, sampai profesor itu nanti bisa sampai, bisa memperkuat kelembagaannya. Stadium Jenderal ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang tepat untuk menangkal radikalisme di kalangan mahasiswa maupun radikalisme yang terindikasi memasuki dunia kampus. Agung Rakyat